Ada orang kasarok? Dia lo presiden. Menjelang akhir tahun 2019, Lembaga Pemasrakatan Kelas 2 Agorontalo bersama Tamirul Masjid Attaubah menyelenggarakan kegiatan silaturahmi keluarga-warga binaan bersama keluarga besar Lapas Korontalo yang dikemas dalam acara cerama agama dan buka bersama puasa sunah kamis. Kali ini, Lapas Kelas 2 Agorontalo bersama Tamirul Masjid Attaubah menghadirkan keluarga dari WBP yang aktif mengikuti program pembinaan kepribadian mental dan spiritual yang dimulai dari masjid. Hal ini adalah reward bagi WBP yang konsisten menjalankan program pembinaan keagamaan, antara lain pembelajaran ikra, tararos al-Quran, pilawah, bahasa Arab, tamwis, kajian kitab, kajian fikih, dan salat berjamaah di masjid. Asi Widodo selaku kalapas dalam sambutannya berharap bahwa reward ini bisa menjadi motivasi dalam menata kehidupan di hari-hari mendatang dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terus dilaksanakan ini dapat merubah keadaan dan kebiasaan di dalam lapas menjadi lapas gerontalo yang berbudaya religius. Pada kesempatan itu pula, Kasdin Lato selaku pembina Tamirul Masjid menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah program kerja Tamirul Masjid Attaubah tahun 2019. Kedepannya pada tahun 2020, kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan. yang pada tahun 2019 hanya sebulan sekali, maka 2020 mendatang diupayakan bisa dilaksanakan seminggu sekali. Sesungguhnya kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah terprogram dari Badan Tamirul Masjid. Jadi harapan ke depan itu adalah bagaimana kita mengeratkan hubungan antara warga binaan dengan keluarganya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan kerohanian seperti ini, baik warga binaan ataupun keluarga begitu sangat terasa erat hubungannya. Jadi ke depan nanti kami akan memprogramkan lagi, lebih rutin lagi. Kalau di tahun 2019 ini, kegiatan itu hanya dilaksanakan sebulan sekali. Tetapi insya Allah di tahun 2020 nanti, kami akan lebih memprogramkan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan sepekan sekali. Harapannya, dari kegiatan keagaman yang berpusat di masjid ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh WBP. Karena program pembinaan kepribadian adalah syarat dalam memenuhi hak-hak WBP seperti pemberian izin, asimilasi, pembebasan bersarat, dan hal lainnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak warga binaan. Tim Liputan, Grontalo TV, melaporkan.